Jadi apakah Mini Electric ini layak sebagai mobil listrik pilihan Anda? Halo, selamat datang di oto.com Kali ini saya sudah bersama satu mobil listrik yang sangat fenomenal Tidak hanya di dunia global maupun di Indonesia ini Dan dia baru saja launching, yaitu Mini Electric Nah, kalau Anda mengikuti perkembangannya, Mini Electric ini sebetulnya sudah cukup lama diperkenalkan Hingga akhirnya ia meluncur sekitar tahun lalu lah ya Dan BMW Group Indonesia sudah memasukkannya ke Indonesia Jadi, nah ini saya kebetulan mendapatkan kesempatan eksklusif Untuk bisa langsung melihat lebih dekat seperti apa keunikan yang ditawarkan oleh Mini Electric Itu terus review atau ulasan dari saya, yuk! Nah, ada yang menarik dari Mini Electric ini sebetulnya Di mana Mini ingin menjadikan atau ingin membuat mobil listrik Tapi karakternya masih Mini banget Nah, makanya kalau Anda lihat ini bentuknya sama persis seperti dengan Mini Tridor yang saat ini ada Dan lebih spesifiknya yaitu Mini Cooper S Ia dibangun dengan platform yang sama dari Mini Cooper S Tridor Makanya dari segi dimensi pun tidak jauh berbeda Panjangnya cuma berbeda sedikit, kemudian lebarnya kurang lebih sama Ya, pokoknya secara dimensi itu masih sangat mirip dengan Mini Cooper S Tridor Dan untuk membuktikannya Anda masih bisa menemukan lambang atau logo huruf S di sekujur tubuh dari Mini Electric ini Seperti pada bagian depan yang sangat ikonik menandakan kalau ini merupakan Mini Cooper S Nah, ngomongin soal depannya nih, bagian wajahnya juga kurang lebih masih mirip Cuma memang ada beberapa detail yang dibedakan antara Mini Electric ini dengan Mini yang menggendong combustion engine Anda bisa lihat dari bagian bumper itu sudah jelas berbeda Kemudian grillnya, bagian dalam-dalamnya itu juga dibikin berbeda Pokoknya kalau dari bagian wajah atau fasia depan ini Anda jelas bisa membedakan antara Mini Electric maupun Mini dengan mesin bensin biasa Ada satu hal yang menarik dari Mini Electric di mana biasanya kalau Anda membahas mobil listrik itu Biasanya identik dengan warna biru ya, biru-biru listrik itu lah ya Tapi kalau di Mini ini mereka punya filosofi yang agak berbeda Dan ini juga untuk membedakan antara Mini dan BMW Di mana pada Mini Electric ini warna andalannya yaitu warna neon Nah, seperti Anda bisa lihat di bagian seperti bagian spion ini Warna kuning atau hijau neon seperti ini Dan itu juga berlaku di pada tulisan atau simbol huruf logo S di setujur tubuh Dan tertulisannya di bagian pelek Nah, ngomongin pelek ini desainnya juga sangat-sangat unik Ini saya sangat suka desain ini, sangat modern lah ya Kemudian kalau Anda mengaplikan ini pada mobil konvensional Mungkin rasanya tidak cocok tapi tetap saja ini merupakan hal yang menarik Dan ini menjadi kemudian pembeda cukup signifikan dari tampilan samping Antara Mini Combustion Engine maupun Mini Electric Oke, kita sudah melihat bagian eksterior atau tampilan luar dari Mini Electric ini Dan memang kalau sepintas pasti Anda tidak bisa terlalu membedakan Antara Mini Electric dengan Mini bermesin biasa Kecuali beberapa detail yang tadi kita sudah sebutkan Memang-memang itu yang diinginkan oleh Mini Gimana mereka ingin menghasilkan atau menawarkan sebuah produk mobil listrik Yang sangat Mini sekali Tentu saja itu tidak berlaku di eksterior saja Bagian interior pun juga dibikin sangat mirip oleh Mini Tridor Yang punya mesin bensin seperti biasa Tidak percaya seperti apa bagian dalamnya? Yuk ikuti terus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, sekarang kita bicara soal jantung elektriknya Ia cuma punya satu varian saja Yang berarti tidak bisa pilih-pilih kapasitas baterai lebih besar Mini Electric ini memang tidak dibangun dari platform khusus Yang kalau pada mobil listrik umumnya pakai platform rata seperti skateboard Pada Mini ini memakai platform Mini biasa yang diotak-atik Jadi posisi baterainya itu ada di bawah jok dan melintang ke depan persis membentuk huruf T Sehingga soal bobot juga tidak bisa dihemat banyak Meski begitu, klan pabrikan versi elektrik ini cuma nambah 145 kg dari Mini Cooper S Mereka juga berhasil bikin center of gravity pada Mini Electric 30 mm lebih rendah jika dibandingkan dengan Cooper S Nah, motor di penggerak depannya ini menyalurkan daya 184 PS dengan torsi 270 Nm Angkanya tidak main-main ya Dan kalau Anda membandingkannya langsung Ini setara dengan Cooper S 3 pintu atau 3 doors yang menggunakan mesin bensin Bagian ini boleh dibanggakan Ya, masih bisa mempertahankan karakter dari Super Mini-nya lah Top speed-nya diklaim hingga 150 km per jam Dan akselerasi 0-100 km per jam dalam hitungan 7,3 detik Tersedia juga pilihan mode berkendara sport, mid, kemudian ada green Dan ada green plus untuk menghemat baterainya Bicara baterainya nih Mini Electric dibekali baterai dengan kapasitas 28,9 kWh Angkanya memang bukan yang terbaik ya untuk saat ini Apalagi kalau dibandingkan beberapa mobil listrik yang sudah dijual di Indonesia Meski angka itu masih dalam batas wajar untuk ukuran mobil listrik kebanyakan Nah, berdasarkan perhitungan WLTP Mini Electric bisa berkelana sampai 232 km Dalam kondisi baterai penuh Pengisiannya juga bisa cepat memakai DC charging atau CCS Combo 2 Dengan kapasitas hingga 50 kW Cuma butuh 36 menit sampai baterai terisi 80% Kalau pakai tipe 2 dengan 11 kW Kisaran pengisiannya itu sekitar 2,5 jam sampai 80% Anda juga bisa mengecasnya di rumah Yang kalau dari kondisi kosong sampai penuh 100% itu butuh sekitar 12 jam Jadi sambil tinggal tidur malam Pagi-paginya Mini Electric sudah siap untuk digunakan Satu lagi yang bikin Mini Electric ini tampil berbeda Yaitu dari bunyinya Karena memang mobil listrik itu biasanya diberikan bunyi-bunyian Biar pengemudi, penumpang maupun orang yang ada di sekitarnya itu menjadi awas Dan biasanya juga bunyinya itu agak sederhana Kayak membunyi putaran motor listrik gitu aja ya Nah tapi pada Mini Electric ini Bunyinya sangat-sangat unik Kalau ia melintas Anda mendengar bunyinya seperti UFO atau pesawat luar angkasa Yang biasa ditemukan pada film-film fiksi ilmiah Ini bekerjasama dengan Hans Zimmer Dia adalah seorang komposter musik film yang ternama Salah satu karyanya hadir di film Interstellar yang juga mengangkat tema luar angkasa Jadi kalau mobil Mini ini melintas di jalanan Pasti menarik perhatian banyak orang Karena bunyinya itu tadi Kurang lebih bunyinya seperti ini Untuk merasakan vibe atau aura-aura dari luar angkasa Luar angkasanya memang harus mendengarnya secara langsung ya Entah kalian bisa mendapatkan feeling ya Ketika mendengarkan dari sini atau tidak Tapi sekali lagi itu menjadi salah satu keunikan dari Mini Electric Yang saat ini belum ditemukan di mobil lain Mini Electric Dan kalau Anda melihatnya cuma dari kapasitas baterainya Atau jarak tempuh yang bisa ia capai Memang tampaknya kurang menarik Apalagi kalau dibandingkan dengan beberapa kompetitornya Yang sudah lebih dulu ada Mini ini agak kalah kalau dari performa atau dari kapasitas baterai Tapi tentu saja nilai positif atau kelebihan-kelebihan lain yang ditawarkan dari Mini ini sangat banyak Yang pertama misalnya tadi saya sebut Pantangnya itu sangat mini sekali Kemudian performa yang diklaim itu juga Masih terasa go-kart feeling ya Yang itu kita harus buktikan nanti Kalau ada kesempatan Mengakomodir kebutuhan Di dalam kota saja sih Rasanya masih fine-fine saja Dan tentu saja biasanya Yang punya mobil ini Tidak menjadikan mobil ini sebagai mobil utama Melainkan mobil kedua atau ketiga dan seterusnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!